Kita kan kepo kriminal kali ini membahas tentang seorang yang ditemukan tak bernyawa di gulung karpet. Penemuan jenazah yang digulung oleh karpet ternyata korbannya adalah seorang anggota TNI Pensiunan yang dihabisi oleh dua remaja tanggung. Di desa Semandi Ponorogo ada satu kontrakan yang didatangi oleh seorang pria asal Jambi tujuannya untuk mengontrak. Namun karena lelaki itu berusia 16 tahun, lelaki tersebut tak punya KTP. Disusul salah satu orang remaja yang ternyata usianya sudah cukup yaitu berusia 24 tahun, dirinya pun sama ingin mengontrak. Mereka berdua sama-sama dari Jambi. Akhirnya salah satu dari mereka sudah cukup umur dan memberikan foto kopi kartu keluarga untuk jaminan mereka. Tak ada alasan untuk pemilik kontrakan tak memberikan kontrakannya kepada dua remaja ini. Pemilik kontrakan mendapat identitas dan mendapatkan uangnya hingga akhirnya bertukar kunci. Pemilik kontrakan pun melihat keduanya nampak biasa saja dan baik-baik saja. Namun nampaknya berapa hari kemudian nampak ada yang tak biasa. Salah satu penghuni kontrakan lainnya mendengar ada teriakan bahkan ada suara-suara bising seseorang sedang melakukan sesuatu. Penghuni kosan lainnya ini pun keluar namun ternyata di luar tak ada apa-apa hingga akhirnya dirinya masuk kembali ke kontrakannya. Penghuni kontrakan lainnya ini bernama Dimas. Si Dimas ini masih penasaran apa yang didengarnya barusan hingga akhirnya saat dirinya masuk masih tetap melihat dari jendela apa yang terjadi. Tak lama kemudian Dimas pun melihat dua orang penghuni kos yang baru nampak keluar dengan mobil jes putih dan memasukkan sesuatu yaitu lipatan karpet ke dalam mobil tersebut dan pergi meninggalkan kontrakan. Masih bingung dengan apa yang terjadi akhirnya Dimas pun memilih untuk menutup jendela dan tidur. Tak ingin bingung sendirian keesokan harinya Dimas penghuni kontrakan lainnya bercerita kepada pemilik kontrakan tentang apa yang dilihatnya semalam dan apa yang didengarnya semalam. Merasa ada gelagat yang tak menyenangkan pemilik kontrakan pun akhirnya melihat kontrakan yang baru disewa oleh dua lelaki tersebut. Namun nampaknya orang tersebut sudah tak ada dan kontrakan nampak sepi. Tak ingin ada masalah pemilik kontrakan pun membuka pintu tersebut. Ada darah dan bau pembersih ruangan, ada beberapa tisu bahkan ada beberapa kotoran yang masih belum dibereskan. Dan tak mau ada masalah pemilik pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan menceritakan keterangan yang dilihatnya dan juga keterangan dari Dimas penyewa kontrakan lainnya. Bahkan data kartu keluarga yang dibelikan kepada pemilik kontrakan pun diberikan kepada pihak kepolisian lelaki asal Jambi itu datanya sudah ada di kepolisian. Sementara di tempat lain, seorang petani menemukan seorang jenazah yang digulung oleh karpet dibuang di tempatnya begitu saja. Petani tersebut nampak takut dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung datang dan interogasi yang menemukan bahkan langsung olah TKP tempat kejadian. Pihak kepolisian pun membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat di rumah sakit terlihat jenazah tersebut pun diikat oleh sarung bantal. Polisi menyebutkan ciri-ciri korban tingginya 165 cm dengan usia 30-50 tahun. Dengan bajaknya luka yang diduga atas penganiayaan bahkan sudah busuk perkiraan meninggal 4-5 hari lalu. Nah teman-teman dengan adanya penemuan korban ini bahkan dengan adanya laporan kalau ada yang mencurigakan di kontrakan tadi, pihak kepolisian pun menyambungkan dan ternyata pihak kepolisian merasa memang ini masalah yang terkait. Bukan tanpa alasan pihak kepolisian mengaitkan permasalahan ini, karpet yang diduga digulung di kontrakan memang karpet yang digulung untuk menutup korban. Tak lama kemudian bahkan pihak kepolisian merasa terbantu dengan adanya seorang wanita yang mengaku suaminya hilang dan wanita tersebut ingin melihat jenazah tersebut. Usai melihat jasad tersebut seorang wanita ini pun yakin kalau itu adalah jasad suaminya yang menghilang beberapa hari lalu. Menurut sang istri, namanya adalah Sumiran, lelaki yang juga pergi membawa mobil Honda Jazz putih, pensiunan TNI yang ternyata punya beberapa bisnis. Kini punya usaha beberapa angkringan salah satunya di Ponorogo. Usai melakukan beberapa kali tes dan juga tes DNA, akhirnya diketahui. Teman-teman ternyata lelaki tersebut memang benar adalah Sumiran, seorang pensiunan TNI yang menghilang menurut sang istri. Pembisnis ini pun dinyatakan dibunuh, bahkan jasadnya dibuang begitu saja. Sumiran yang di mata keluarga pekerja keras bahkan menurut keluarga bahkan juga menurut sang istri, Sumiran tak punya musuh. Izin ke Ponorogo untuk berbisnis, namun menghilang, handphone tak bisa dihubungi, hingga akhirnya ada pemberitaan, ada jenazah ditemukan di Ponorogo, sang istri melihat dan ternyata itu adalah sang suami Sumiran. Lalu kalau si Sumiran ini gak ada musuh dan gak ada masalah, apa motifnya dan siapa yang membunuh Sumiran? Penemuan jasad yang digulung karpet yang ditemukan pihak kepolisian dan dikaitkan dengan masalah kontrakan yang membawa karpet ke dalam mobil Honda Jazz Putih ini pun langsung ditangani pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian pun sudah mengantongi dua pelaku tersebut. Tabut waktu lama pihak kepolisian pun langsung mencari dua pelaku tersebut yang ternyata sudah pulang ke kampungnya ke Jambi. Polisi akhirnya menangkap keduanya di tempat yang berbeda, di Jambi dan langsung dibawa ke Ponorogo. Cekirahmat berusia 26 tahun dan AS berusia 16 tahun. Setelah diperiksa akhirnya pelaku mengaku, mereka berdua kenalan dengan Sumirat di sosial media. Bahkan saat itu ditawari dan dijanjikan akan bekerja. Merantau dari Jambi ke Ponorogo dengan jarak yang jauh, tanpa uang, keduanya berharap dikontrakan, bahkan keduanya berharap diberi pekerjaan. Namun nampaknya hanya dikontrakan saja, beberapa hari menunggu tak ada pekerjaan, bahkan tak ada uang. Mereka berdua hanya dijanjikan terus oleh Sumirat, namun kecewa pekerjaannya tak kunjung diberikan. Bahkan masih menurut kedua pelaku, pelaku kecewa datang ke Ponorogo dari Jambi, namun tak dianggap serius. Tiga hari di Ponorogo tak ada kepastian, saat korban kekontrakan, kedua pelaku ini kesal, hingga akhirnya berdebat dan ada perselisihan. Mengaku ini bukan perencanaan, saat korban istirahat dikontrakan, para pelaku memukul dengan batu. Meski korban sempat meminta tolong dan melawan, namun pelaku langsung makin sadis menghabisi korban. Dengan penuh ketenangan, para pelaku pun membungkus dengan karpet, membersihkan TKP dan membuang korban. Bahkan, mobil pelaku yaitu Honda Jazz, dijual mereka untuk mudik ke Jambi dan beli motor baru. Para kedua pelaku ini mengaku menyesal, tak ada niat menurut mereka, mereka hanya ingin bekerja namun tak pernah ditanggapi. Bahkan, sudah jauh-jauh dari Jambi ke Ponorogo, tak dihargai. Kali ini, kedua pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga. Meski nampaknya semua sudah sia-sia, kini pelaku pun diamankan pihak kepolisian, diadili, dan kini akan segera dicerat dengan hukuman yang berat. Mengingat satu tersangka adalah remaja di bawah umur, nampaknya hukuman pun lebih ringat, dan sidang pun dilakukan tertutup. Teman-teman, sekian dulu kasus kali ini, dituguh kasus-kasus selanjutnya di Kitakan Kepok Kriminal.